Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini Edisi Sabtu 20 Maret 2021 bersama saya Dinda Putri Dan saya Arya Wibowo selama 60 menit ke depan Kami akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda Dan saudara berikut adalah cuplikan berita aktual Jawa Timur hari ini Puluhan rumah warga dan puluhan hektare sawah di wilayah Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk, Terendam Bajin Satu tahun tidak difungsikan karena pandemi COVID-19 Atap ruang kelas sekolah SMA Negeri 2 Batu runtuh Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-110 mengadakan diklat jurnalistik Bagi anggota Karangtauruna di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Pacitan Kita oleh informasi pertama Jawa Timur hari ini Saudara mencana tanah longsor kembali terjadi di wilayah Lereng, Gunung Lawu, sisi timur Kabupaten Magetan kemarin Akibatnya satu rumah milik warga hancur tertimbun material longsor Tebing setinggi 9 meter longsor dan menimbun rumah milik warga setempat hingga hancur nyaris serata dengan tanah Banyaknya material longsor berupa bebatuan dan material tanah dari atas tebing Menimbun rumah milik Sadio warga Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan Saat kejadian ia sedang bekerja di luar rumah bersama istrinya Ia baru mendapatkan kabar dari tetangga yang memberi tahu jika rumahnya tertimbun longsor Saat tiba di rumah, Sadio mendapati kondisi rumahnya sudah hancur nyaris serata dengan tanah Awalnya masak, tapi dengar suara gemuruh Nyatanya longsor, tapi aku gak berani keluar karena takut dapurnya ikut longsor Ya tahu-tahu udah dibalas semua Yang ibu lihat, ketika melihat itu apa aja beliau rusak di bawah itu? Rumah, atapnya udah gak ada separoh Oh gitu, dindingnya juga jebol material longsor? Ya Hingga kini warga dibantu oleh petugas BPPD, TNI, Polri dan tim relawan lainnya Masih melakukan evakuasi material longsor dan puing-puing rumah yang hancur Menurut Hariadi, Kepala Desa Janggan, saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di wilayah setempat Yang mengibau agar warga berhati-hati dan waspada karena longsor susulan masih mungkin terjadi Ya ini menimpa salah satu rumah warga yang ini dapur pak Dapur Kebetulan penghuni rumah sedang gak ada gitu Alhamdulillah saat itu penghuninya pergi ke ladang Kalau panjangnya sekitar 30 sampai 35 dengan ketinggian 8-9 meter Pak yang rusak, apa ini pak? Ini rumah, rumah itu ini dapur tempat Sementara itu longsor di Kabupaten Magetan adalah bencana yang kerap terjadi saat lereng gunung lawu diguyur hujan dengan intensitas tinggi Dari Kabupaten Magetan, Joni Setiorah Mawanto melaporkan Sebuah alat berat jenis ekskavator diterjunkan untuk mengevakuasi tenaga kesehatan yang terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang kemarin Secara bertahap ekskavator tersebut membantu proses penyeberangan tenaga medis hingga berhasil melintasi sungai Derasnya banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Membuat banyak orang ketakutan Tidak terkecuali tenaga kesehatan yang baru saja melakukan pemeriksaan medis di Dulsun Bondeli, Desa Setempat Mereka tidak berani menyeberangi sungai karena khawatir terseret banjir lahar dingin yang mengalir geras Tak urung lebih dari 2 jam mereka terjebak di daerah seberang Hingga akhirnya sebuah alat berat jenis ekskavator diterjunkan untuk mengevakuasi mereka Secara bertahap ekskavator ini membantu proses penyeberangan tenaga medis hingga berhasil melintasi sungai Dokter muter ini fungsinya untuk mendatangi daerah yang sulit dijangkau Bagaimana Bu perasaan setelah dievakuasi pakai skavator? Alhamdulillah senang banget karena tadi sempat katanya jam 5 baru surut dan tidak bisa pulang Berapa lama berarti Bu terseret banjir? 2 jam 2 jam Tadi taunya tiba-tiba banjir itu gimana ceritanya? Ada orang yang meneriakkan Terus ada info dari atas datanya ada banjir Akhirnya tidak jadi menyebrang tadi ya? Tidak jadi karena tidak boleh sama orang yang diingatkan Jangan nyebrang dulu akhirnya berhenti di pergumungan Sebetulnya sudah dengar Sebetulnya kita pelayanan agak sedikit lebih cepat Tapi betul-betul setelah selesai pelayanan Baru kita memang bergegas untuk pulang sambil lari sebetulnya untuk mengejar Biar tidak sampai kegembang Tapi begitu sudah posisi nyebrang Air itu sudah datang Jadi kita untuk memilih amannya menunggu sampai benar-benar lahir itu surut Dan juga terima kasih tadi seluruh tim yang sudah membantu kami Sangat bagus sekali tadi koordinasi Sehingga kami betul-betul merasakan ucapan terima kasih Kepada semua tim yang sudah membantu kami Para tenaga kesehatan ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Puskesmas Cadipurot dan Pemerintah Desa Mereka sedang melaksanakan program dokter keliling Untuk memberikan pelayanan medis di daerah terpencil Salah satunya di Dusun Bondeli yang berada di seberang sungai Lepra ini Ini aliran sungai juga masih sangat besar Kemudian waktu sudah semakin sore Sehingga kita memikirkan kenyamanan dan keselamatan tenaga medis Artinya kalau sampai malam belum dievakuasi akan semakin membahayakan Maka kita putuskan untuk meminta bantuan dari pelaksana proyek jembatan gantung yang ada Untuk mempergunakan eksavator menyeberangkan para tenaga medis Kalaupun dipaksakan harus menyeberang manual Dikawatirkan akan membahayakan keselamatan jiwanya Kalau masyarakat segitu memang terisolir Pak ya? Memang terisolir sampai nanti selesainya pembangunan jembatan gantung Banjir lahar dingin Kunung Semeru terjadi akibat tingginya curah hujan di kawasan puncak Kunung Semeru BPPD Kabupaten Lumajang menghimbau kepada warga yang berada di sepanjang sungai yang dimintasi banjir lahar dingin Kunung Semeru Agar selalu hati-hati dan waspada selama musim penghujan ini Akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam puluhan rumah warga di wilayah kejamatan ngeluyuk Kabupaten Nganjuk terendam banjir Selain merendam rumah warga banjir juga merendam puluhan hektare tanaman padi milik petani setempat sehingga terancam gagal panen Hujan deras yang menghujur wilayah kejamatan ngeluyuk Kabupaten Nganjuk mengakibatkan sejumlah desa di wilayah tersebut rendam banjir Banjir terparah terjadi di desa sugiwaras kejamatan ngeluyuk Tidak hanya merendam rumah warga banjir juga merendam puluhan hektare tanaman padi di desa tersebut sehingga petani terancam gagal panen Menurut warga banjir sering terjadi di wilayah tersebut bahkan dalam minggu ini sudah dua kali terjadi Selain gunyuran hujan deras banjir juga dipicu meluapnya sejumlah sungai dan irigasi di wilayah tersebut yang mengalami pendangkalan sehingga air meluap masuk ke perkampungan Saat ini warga berkotong royong mengeluarkan air bercampur lumpur dari dalam rumah serta membersihkan perabot rumah yang masih bisa diselamatkan Sementara sejumlah warga lainnya hanya bisa memantau tanaman padi mereka yang terendam banjir Mereka berharap air segera surut agar padi tidak membusuk Barga berharap pemerintah daerah setempat segera melakukan penanganan Baik membangun saluran irigasi maupun mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan agar banjir serupa tidak terjadi lagi Dari Nganjuk, Agus Triwasono melaporkan Ya saudara, satu tahun tidak difungsikan karena pandemi COVID-19 atap ruang kelas sekolah SMA Negeri 2 Batu runtuh Selain itu lingkungan sekolah juga nampak ditumbuhi rumput liar layaknya bangunan tidak berpenghuni Beginilah kondisi ruang laboratorium SMA Negeri 2 Kota Batu pasca atapnya runtuh Nampak ruang kelas yang sebelumnya bersih dan difungsikan sebagai ruang laboratorium Kini terlihat seperti gedung mangkrak karena tidak ada kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 Atap ruang kelas sekolah runtuh pada hari Kamis petang dan menimpa meja kursi dan proyektor di ruang laboratorium Selain itu lingkungan sekolah juga nampak kumuh karena banyak ditumbuhi rumput liar Di setiap ruang kelas juga nampak tidak tertata rapi karena tidak dirawat selama masa pandemi yang sudah satu tahun Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Batu, bangunan ruang kelas yang atapnya runtuh adalah bangunan baru Dan penyebab runtuhnya atap tersebut masih dalam kajian Dinas PUPR Kota Batu Kami ini berkirim surat kepada Dinas PUPR Kota Batu untuk mengetahui akibat kerusakan dan seberapa besar kerusakan yang ada di gedung tersebut Kami tidak tahu persis keadaan kekuatan maupun konstruksi yang bangunan tersebut Kepala Sekolah berharap perbaikan runtuhnya atap ruang kelas segera dilakukan Karena tahun ajaran baru mendatang akan kembali dilakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka Kita beralih ke informasi lainnya sodara untuk menjaga kedaulatan negara Serta menjaga keutuhan wilayah NKRI dibutuhkan sistem pertahanan negara bersifat semesta total terpandu, terarah, dan berkelanjutan yang melibatkan semua komponen bangsa Hal tersebut disampaikan Dirjen Potensi Pertahanan, Pothan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda Saat memberikan sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di Surabaya Setelah disahkan oleh Presiden tanggal 24 Oktober tahun 2019 lalu Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Terus disosialisasikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Seperti berlangsung di Gedung Balai Prajurit Kodam V Brawijaya Sosialisasi ini dihadiri oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda Dalam sambutannya Majen TNI Dadang Hendra Yuda Untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam mempertahankan negara dari berbagai bentuk ancaman Dibutuhkan peran masyarakat terlibat di dalamnya Yang diberi nama komponen cadangan Komponen cadangan untuk pertahanan negara ini bisa berasal dari masyarakat umum Pegawai negeri sipil, pekerja swasta, serta mahasiswa Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftarkan diri secara sukarela Dan akan dilatih selama 3 bulan, difasilitasi oleh pemerintah Saya pikir ini adalah hal yang sangat bersejarah buat kita Karena kita sadari bahwa fungsi pertahanan adalah fungsi pemerintah Kita harus menyiapkan, baik itu masyarakatnya, SDMnya Kemudian sumber daya alam kita Yang kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke ini Sumber daya alam kita itu sangat luar biasa Ini adalah semua bagian daripada potensi pertahanan Komcat ini bukan wajib militer Itu yang pertama ini ya Kemudian dilakukan secara sukarela Komponen cadangan yang dibentuk ini adalah Untuk memperkuat kekuatan utama yaitu TNI Jadi kita tetap harus prepare dalam hal ini Negara kita ini negara besar harus kita jaga Kira-kira seperti itulah Menyikapi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ini Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto Akan bertindak proaktif sesuai perintah Memang komponen cadangan ini sangat diperlukan Sebagai pengganda komponen utama yaitu TNI Karena jumlah TNI kan hanya 500 ribu orang Sementara negara kesaturan publik Indonesia ini Begitu luas, masyarakatnya 270 juta Kalau hanya mengandalkan TNI saja Yang menjaga negara ini tentu saja Tidak akan mampu TNI Jadi sekali lagi Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar Kodam V sebagai Kota Maop Mabes TNI Dan Kota Maop Binteni Akatan Darat Senantiasa akan mendukung sepenuhnya Khususnya di wilayah Jawa Timur Terkait dengan proses penyiapan dan Pembentukan komponen cadangan ini Pada acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 ini Diadiri jajaran Kodam V Brawijaya TNI AL TNI Angkatan Udara Satpol PP Linmas Serta Kabah Kesbangpol di Jawa Timur Ya saudara kegiatan TNI Manunggal Membangun desa TMMD ke-110 Tidak hanya mengerjakan pembangunan sarana fisik saja Namun juga sasaran non-fisik Ya salah satunya dengan mengadakan diklat jurnalistik Bagi anggota Karangtaruna di Desa Widoro Kejabatan Donorojo Pacitan Selain mengerjakan sarana fisik TNI Manunggal membangun desa di Kabupaten Pacitan ini Juga memberdayakan sasaran non-fisik Di antaranya diklat jurnalistik Bagi anggota Karangtaruna Desa Widoro Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Sebagai narasumber dan pemateri Diklat ini ditujukan agar anggota Karangtaruna Melek teknologi informasi Serta bisa memanfaatkan sarana informasi Dan komunikasi untuk kegiatan positif Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Dalam paparannya menyampaikan materi Tentang teknik menulis berita Menangkal berita hoax Dan memanfaatkan sarana internet Untuk usaha bisnis online Antusias anggota Karangtaruna Yang mengikuti diklat Tampak saat disampaikan materi Tentang pemanfaatan internet Untuk berbisnis online Mereka banyak menanyakan Cara berbisnis online Untuk memajukan badan usaha milik desa sempat Namun di desa Widoro ini Masih terkendala sarana internet Yang belum sepenuhnya lancar Selain itu, para anggota Karangtaruna ini Juga banyak menanyakan Cara memajukan sektor pariwisata Melalui online Karena di desa Widoro ini Terdapat dua destinasi wisata besar Yang ini Pantai Buyutan Dan Pantai Banyutipo Harapan kami tentunya Masyarakat khususnya yang Karangtaruna Yang ada di desa Widoro ini Bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar Bagaimana rekan-rekan sekitar Untuk melakukan hal-hal yang positif Untuk membangun desanya Supaya kesehatan masyarakat di desa ini Akan terus meningkat Dan ini karena di Widoro ini juga Punya potensi wisata-sirwisata Berupa Pantai Buyutan dan Banyutipo Ini bisa Karangtaruna bisa manfaatkan Potensi ini untuk meningkatkan jahat Menanggapi antusias yang besar Dari para anggota Karangtaruna Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berjanji Akan membantu memberikan pendampingan Jurnalistik Dan memanfaatkan sarana internet Untuk berbisnis online Ya saudara untuk membahas lebih lanjut Terkait dengan melek teknologi pemuda desa Kita akan segera terhubung melalui sambungan virtual Dengan Pak Muzakir Beliau merupakan kabit informasi dan persendian Diskom Info Pacitan Pak Muzakir selamat sore Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muzakir melihat acara diklat jurnalistik Yang diinisiasi oleh TNI ini Seperti apa pelaksana adia? Ya kemarin kami memang Untuk membantu kegiatan di Widoro ini Kan selain dari sarana-sarana yang berupa fisik Kita juga ada yang non-fisik Non-fisik itu antara lain Kemudian ada sosialisasi Bila negara dari Kestangpol Kemudian ada pelayanan penggiatan SIM Dari Polres Kemudian KB Pelayanan KB Kemudian ada pembagian sembako Ada sosialisasi pariwisata Dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Utara Raga Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Pak Citan Kita ikut andil dalam rangka mencetaskan KMMB yang ke-110 Di Desa Widoro Kecamatan Don Rojo Kabupaten Pak Citan ini Dengan melaksanakan atau memberi Sedikit pengetahuan terkait dengan jurnalis warga Atau lagi disebut dengan Citizen Journalism Baik Pak Muzakir yang menjadi sasaran ini adalah Anak kemuda Apa yang kemudian disampaikan oleh Diskom Info Pak Citan terkait dengan tadi Belajar untuk bisa terlibat dalam citizen journalism Begini Jadi kami dari Dinas Komunikasi dan Wanika Menyadari bahwa Informasi atau teknologi informasi itu Sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia Baik yang kota maupun yang berada di desa Penggunaan teknologi informasi ini Apabila tidak digunakan sebaik-baiknya Akan berakibat juga hal-hal yang negatif Contohnya terkait dengan nanti berita bohong Atau waktu itu Kemudian nanti ada Ngeser-ngeser yang tidak pantas Baik yang berupa sara maupun juga pornografi Setelah kami hadir di desa Widoro ini Untuk memberi ya sedikit Apa ya pengetahuan terhadap penggunaan teknologi informasi Yang semestinya ini digunakan oleh masyarakat Gunakan teknologi informasi yang ada ini Untuk meningkatkan taraf hidup kita Ya utamanya untuk masyarakat yang ada di Sera Widoro Pemuda Widoro, Karang Taruna Widoro Yang menampilnya mereka mempunyai potensi wisata Yang cukup menarik untuk dikunjungi Sehingga kami berharap dari jurnalisme ini Atau apa namanya pelatihan jurnalisme ini Ini nanti pemuda-muda atau Karang Taruna di desa Widoro ini Bisa memanfaatkan teknologi informasi Untuk menjual bisanya Jadi untuk meningkatkan apa ya namanya Potensi wisata yang ada di situ Itu bisa dijual Yang mana nanti Banyak wisatawan Baik yang dari lokal maupun mancanegara bisa hadir Kemudian untuk produk-produk yang ada di Sera Widoro Bisa dijual juga melalui media online Jadi kami memberi pengetahuan atau memberi Persaudara mereka bagaimana teknik-teknik Untuk membranding bisanya Baik dari potensi wisata Maupun dari produk-produk unggulan yang mereka miliki Baik di Kabupaten Pacitan sendiri Bagaimana sejauh ini melihat pemuda-pemudi Yang sudah memanfaatkan teknologi Apakah sudah cukup baik Dan adanya diklat ini Bagaimana antusiasme mereka untuk belajar Oh terima kasih Jadi memang untuk penggunaan teknologi informasi itu Di masyarakat Kabupaten Pacitan Ini tidak sangat luas Namun demikian perlu kami informasikan Terkait dengan kondisi wilayah kami Yang ada di Kabupaten Pacitan ini Belum semuanya terjangkau oleh jaringan internet Jadi berdasarkan survei dari kami di internet kominfo Ini dari 171 desa Atau kelurahan di Kabupaten Pacitan Ini yang lancar internet baru sekitar 30% Atau kalau jumlah desa sekitar 51 desa Kemudian yang masih tersendat-sendat Internet maksudnya belum lancar Ini masih ada 55% Atau sekitar 95 desa atau kelurahan Dan yang betul-betul masih blank Ini ada 15% atau sekitar 25 desa Jadi kami belum bisa maksimal Untuk memaksimalkan penggunaan internet Di Kabupaten kami Karena memang kendana dari jaringan internet Yang belum lancar Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah tadi Ada sekitar 51 desa Atau hanya 30% saja Dari keseluruhan desa Yang internetnya lancar Atau masyarakatnya bisa menjangkau internet Sejauh ini bagaimana upaya pemerintah Agar bisa masyarakat di Kabupaten Pacitan Bisa menjangkau internet sampai di desa-desa Ya sementara dari usaha kami Kami sudah mendirikan tower 21 tower Namun demikian Karena ada cuaca tidak baik Contohnya hujan lebat itu Ini sering tower itu terganggu Dengan tersambar petir Akhirnya beberapa tower Itu mengalami kerusakan Kalau satu tower Indo ini rusak Akhirnya Semuanya juga terkendala juga Atau ada Ya trouble juga Jadi kami sudah berusaha Untuk Ya untuk memaksimalkan internet ini Baik dengan penggandeng provider Atau pihak ketiga Namun demikian saat ini juga kami masih terkendala Dengan Apa namanya Ya anggaran Jadi ke depan memang kami Berusaha untuk Memaksimalkan Takupan internet yang ada di Kabupaten Pacitan ini Karena internet saat ini memang kebutuhan pokok Sekolah Ekonomi Dan lain sebagainya Sudah Membutuhkan itu Terutama untuk anak-anak yang sekolah ini Kita memang Kesulitan sekali di Kabupaten Pacitan Untuk melakukan pendidikan secara Daring Akhirnya ada beberapa Yang melakukan Luring Atau di luar Daring itu Mereka ada Dikunjungi oleh Guru-burunya Jadi Pembelajaran ini Tidak bisa maksimal Karena terkendala Dengan Akses internet itu Baik Pak Musakir Selain terkendala Oleh internet Adakah Inisiasi Atau Inovasi Yang mungkin Ingin disampaikan Dari Pemuda-pemuda Desa Yang mengikuti Diklat Kemarin Oh ya Ini Kemarin Dari Pemuda-pemuda Yang ada di Sawidore ini Sangat antusas Sekali Dan mereka Juga Diberi Kekeluasan Oleh Rekan kami Yang bermateri Untuk Datang Ke Rumahnya Atau ke Kantor Kominfo Untuk belajar Sampai Bisa Sampai Bisa Menghasilkan Hal yang Dienginkan Dan Gratis Ini sehingga Antusas ini Kita tangkap Untuk kita Akomodir Dan kita Fasilitasi Sepenuhnya Asal Untuk Hal-hal Yang Bersifat Positif Baik Pak Musakir Terakhir Apa yang ingin Disampaikan Dan juga Harapan Dari Pemerintah Harapan Kami Untuk Adik-adik Karang Taruna Mampu Pemuda Yang ada Seluruh Kabupaten Pacitan Gunakan Teknologi Formasi Ini Dengan Sebaik-baiknya Untuk Meningkatkan Pengetahuan Yang Positif Gunakan Dengan Yang Baik Kalau Ngeshare Itu Ya Ada Istilah Saring Sebelum Sharing Jadi Untuk Ngeshare Itu Harus Dilihat Dulu Ini Berita Ini Ini Nanti Akan Berakibat Negatif Atau Memerukan Rang Lain Apa Tidak Ini Yang Perlu Kita Tekankan Kepada Pemuda Muda Sehingga Mereka Menggunakan Tentu Informasi Ini Akan Tepat Sasaran Baik Pak Muzakir Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Bersama Jawa Timur Hari ini Semoga Kita Berharap Dengan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tadi ATNI Dan Bekerjasama Dengan Diskom Info Ini Bisa Memberikan Motivasi Baru Untuk Pemuda Dan Pemudi Yang Ada Di Kabupaten Macitan Bahkan Jawa Timur Terima Kasih Pak Musakir Sama Sama Saudara Masih Ada Sejumpa Informasi Saat pandemi COVID Seperti ini Apa sih Yang harus kita Perhatikan Dalam Beraktivitas Sebelum Memasuki Ruangan Kita Wajib Mencuci Tangan Dengan Sabun Atau Hand Sanitizer Nah Penjual Atau Penyaji Makanan Juga Wajib Menggunakan Masker Usahakan Menggunakan Pembayaran Non-Tunai Jangan Lupa Jaga Jarak Dengan Pengunjung Lain Minimal Satu Setengah Meter Membuka Masker Hanya Saat Makan Atau Minum Saja Ikuti Aturan Kita Amin Pien Makan Makan Merjit Makan selamat menikmati selamat menikmati Anda masih menyaksikan Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan informasi berikutnya Ditres Krimum Polda Jawa Timur menangkap seorang ibu yang berprofesi sebagai mucikari penyedia layanan seks di tempat usaha hiburan karaoke Kota Blitar Ya bonusnya tersangka menawarkan pemandu lagu di tempat dirinya bekerja kepada pelanggan tempat karaoke plus-plus tersebut Unit 3 Renakta Subdit 4 Ditres Krimum Polda Jawa Timur menangkap seorang ibu berinisial S alias bunda 39 tahun warga desa bendosari kecamatan Sanakulon Kabupaten Blitar yang ditangkap karena menjadi mucikari di tempat usaha hiburan rumah karaoke Next KTV di Kota Blitar Bonus yang dilakukan tersangka yakni menawarkan layanan seks pemandu lagu yang disediakan oleh rumah karaoke kepada tamu pria yang datang Dalam sekali kencan ia memasang tarif 800 hingga 1 juta rupiah untuk satu kali kencan dengan pemandu lagu Selain itu tersangka juga memfasilitasi layanan seks kepada tamu di dalam ruang karaoke bahkan ia juga turut menyediakan hotel untuk kencan pelanggan Dari sekali kencan tersangka mendapat keuntungan 20% dari tarif yang disepakati LC-nya itu yang kita periksa ada 5 kemudian untuk maminya itu ada 1 Biasanya dalam prostitusi tersebut ini setiap kali kencan berapa tarifnya? Dia tanya tidak harus sekian harganya tetapi fleksibel bisa sampai dengan 1 juta bisa sampai dengan 800 Itu karena situasi ataupun kondisi daripada orang tersebut Tersangka dapat pergian berapa dari berapa persen? Lebih kurang sampai 20% sampai dengan 30% Atas pengungkapan kasus prostitusi karaoke ini polisi telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah setempat untuk menguji izin usaha rumah karaoke tersebut Sementara dari tangan tersangka polisi mengamankan sejumlah telepon genggam uang 4 juta rupiah, pakaian hingga alat kontrasepsi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dicerat pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun lebih kurungan penjara Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan Tim unit resursa kriminal Polsek Balung Jember menggembang penadah dan penjual onderdil motor hasil curian Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 20 unit motor yang telah dibongkar Menggembangkan lokasi penadah dan penjual onderdil sepeda motor hasil curian dilakukan di rumah tersangka Yasid dan Wahyu Indrawijaya di Desa Pringgo Wirawan, Kecamatan Sumber Baru, Jember Di rumah kedua tersangka, polisi menemukan barang bukti ratusan onderdil motor hasil curian yang dibongkar dari 20 unit sepeda motor Tersangka sengaja membongkar dan merusak motor mesin maupun nomor rangka motor untuk menghilangkan jejak dan kemudian dijual melalui media sosial maupun koleganya Terbongkarnya kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang kehilangan motor saat sholat jumat di sebuah masjid di Desa Kumular, Kecamatan Balung Dari laporan tersebut, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mendapatkan informasi bahwa pelaku menjual sepeda motor ke penadah yang berada di Kecamatan Sumber Baru Baik, yang kita tangkap saat ini adalah perannya adalah penadah yang bersangkutan mendapatkan semua kendaraan ini dari salah satu pelaku yang saat ini masih kita tetapkan sebagai DBO dengan inisial SDI jadi modus kelompok mereka ini ketika mendapatkan hasil curiang unit kendaraan tersebut langsung dijagal semua diperatilin on the deal-on the deal-nya dari item yang terkecil kemudian rangka, mesin, dan sebagainya dan dijualnya pun dengan sistem ketengan atau perbagian dari pengakuan sepelaku dalam kurun waktu satu tahun ini sudah melakukan pemeretelan sepeda motor sebanyak 20 unit atas perbuatannya dua pelaku akan dicerat pasal tentang penadah barang hasil curian dengan ancaman hukuman empat tahun penjara sekitar 250 orang pengacara di Kabupaten Jember mengikuti vaksinasi COVID-19 di Aula Markas PMI Jember siang tadi pemberian vaksin tersebut disambut antusias anggota advokat Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jember karena dalam tugasnya selalu berinteraksi dengan banyak orang vaksinasi untuk kalangan pengacara yang tergabung dalam anggota advokat Dewan Pimpinan Cabang Peradi Jember dikelar di Aula Markas PMI Jember di Jalan Jawa Kejamatan Sumber Sari Kabupaten Jember sedikitnya 250 orang pengacara atau advokat terlibat dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Peradi Jember bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Setempat sebelum dilakukan vaksinasi screening kesehatan wajib dilalui peserta kegiatan vaksinasi ini disambut antusias para advokat selain mobilitas tinggi profesi advokat juga rentan terpapar COVID-19 karena berinteraksi langsung dengan masyarakat lucunya beberapa advokat yang mengikuti vaksinasi ternyata tidak segarang saat berada di ruang persidangan mendampingi kliennya rasa takut dan cemas dirasakan beberapa advokat yang mengalami fobia jarum suntik advokat seperti apa ini? Seberapa besar limiting penularan COVID-19 di kalangan advokat menurut bahwa ini? Menurut saya sih bahaya sih kalau misalkan belum divaksin karena kan kita sering ketemu banyak orang jadi harus sih harus divaksin biar kita juga aman biar klien juga aman advokat menjadi salah satu profesi yang menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19 oleh pemerintah karena dalam menjalankan tugasnya advokat rentan terpapar COVID-19 Vaksinasi bagi kalangan advokat ini juga bagian dari program pemerintah dalam mencegah penyebaran dan menanggulangi wabah COVID-19 dari Kabupaten Jember Sunarto melaporkan Saudara puluhan wartawan di Kabupaten Tuban menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua Vaksinasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan vaksin bagi aparatur sivil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban Sebanyak kurang lebih 40 wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Tuban mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 di gedung korpori Tuban Wartawan yang mengikuti vaksinasi tahap kedua ini berasal dari media cetak online maupun elektronik yang tergabung dalam organisasi PWI, AJI maupun IJTI Sebelum menjalani vaksinasi mereka terlebih dahulu dicek kondisi kesehatan serta dilakukan observasi oleh petugas kesehatan Dari 40 wartawan yang menerima vaksin satu orang diantaranya baru menerima vaksinasi dosis pertama sebab sebelumnya wartawan ini mendarita sakit sehingga tidak mengikuti vaksinasi tahap pertama yang telah dijadwalkan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tuban Pastinya jadwalnya yang lalu yang gelunggang pertama saya belum bisa ikut karena ada halangan sehingga ini baru yang pertama kalau teman-teman ini yang sudah yang kedua Vaksinasi tahap kedua untuk wartawan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan vaksin bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban Usai divaksin para awak media tetap diberikan arahan oleh petugas agar senantiasa taat protokol kesehatan kita beralih ke informasi lain sodara Tawon Vespa Afinis yang memiliki sengat berbahaya masih menjadi ancaman bagi sebagian warga seperti halnya di Kabupaten Ponorogo koloni Tawon Vespa berukuran cukup besar muncul di tengah ladang milik warga akibatnya pemilik tanah enggan menggarap tanahnya karena khawatir menjadi korban sengatan Tawon berbahaya tersebut sebuah koloni Tawon Afinis ditemukan di salah satu ladang milik warga desa Manuk kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sarang Tawon berukuran cukup besar ini menggantung pada dahan pohon bambu dengan ketinggian sekitar 5 meter dari permukaan tanah lebah berukuran cukup besar dengan gelang warna oranya melingkar di tubuhnya itu tanpa keluar masuk sarang saat ada orang berusaha mendekat menurut keterangan warga sarang Tawon ini muncul sejak beberapa tahun lalu awalnya masih berukuran kecil sehingga hanya dibiarkan saja tidak dimusnahkan namun belakangan koloni Tawon Vespa ini menjadi besar dan membuat warga sekitar merasa resah bahkan pemilik tanah memilih tidak menggarap tanahnya karena khawatir diserang Tawon yang dikenal cukup berbahaya ini sementara itu dari beberapa kasus di daerah lain Tawon Vespa Afinis dilaporkan telah menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia akibat racun pada sengatnya kata orang ini jenisnya Vespa Afinis yang sering membahayakan warga di sekitar perumahan penduduk ini kok bisa sampai sebesar ini berapa tahun ya? Tawon ini sudah ada lima tahunan dulu dari situ ada terus pindah lagi ke sini itu sudah ada lima tahunan ini sangat membahayakan sehingga salah di sini tidak diolah karena adanya itu karena adanya berita bahwa itu bisa membunah ketakutan bagi orang awam memang ketakutan kalau tidak sengaja bisa bisa berbahaya untuk menghindari hal tersebut rencananya sarang tawon ini akan segera dimusnahkan agar tidak mengganggu warga sekitar warga berharap bantuan dari pemerintah daerah setempat melalui petugas terkait membantu memusnahkan sarang tawon tersebut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular kebanyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Untuk coronavirus ini adalah vaksin yang aman, bermanfaat, dan sudah ditetapkan oleh MUI sebagai vaksin yang halal. Dalam upaya untuk mencegah, mengendalikan penyebaran COVID-19, jalan yang sudah ditempuh oleh pemerintah dengan pengendalian terhadap penyebaran coronavirus ini, yaitu dengan menegakkan protokol kesehatan, dan vaksinasi adalah cara yang terbaik dan cara yang tertepat untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara kita dari pandemi COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Setelah dinyatakan masuk zona kuning penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Lamongan mulai membuka sekolah tatap muka. Meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat, sejumlah guru mengaku pembelajaran tatap muka lebih efektif, khususnya bagi siswa kelas akhir yang akan melaksanakan ujian sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah mulai membuka pembelajaran tatap muka sejak Januari lalu, setelah Kabupaten Lamongan dinyatakan masuk zona kuning penyebaran COVID-19. Seluruh lembaga pendidikan sudah belajar tatap muka seperti biasa. Salah satunya SMP Negeri 2 Lamongan ini, sejak pagi suasana siswa masuk sekolah sudah terlihat seperti sebelum pandemi. Namun di tengah pandemi saat ini, sekolah mewajibkan siswa mentaati seluruh prosedur pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya para siswa dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dan wajib menggunakan masker. Selain itu, di dalam kelas juga bangkunya dipisah dengan jarak lebih dari 1 meter. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lamongan, Yayu Setia Rahayu, sekolah tatap muka dilakukan secara bergelombang dan dilakukan secara bergantian. Pembelajaran tatap muka dinilai lebih maksimal, khususnya bagi siswa kelas 9 atau kelas akhir yang saat ini sedang menjalankan ujian sekolah. SMP 2 Lamongan, khususnya di Kabupaten Lamongan, untuk tatap muka ini sejak zona di Kabupaten Lamongan memasuki zona kuling. Sehingga mengarah ke hijau, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberanikan diri untuk mengadakan tatap muka. Utamanya, untuk SMP 2 Lamongan ini kita terangkan di kelas 9, karena kelas 9 ini mendekati ujian, sehingga perlu adanya tatap muka. Bisa maksimal karena kita harus menggunakan tatap muka. Kalau hanya PCC saja, ini kurang maksimal materi yang bisa berikan kepada anak-anak. Pembelajaran tatap muka juga diperlakukan bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Lamongan, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, penjagaan COVID-19. Saudara perakiran cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya cerah berawan, suhu terendah 19 derajat Celcius, dan suhu tertinggi 33 derajat Celcius. Perekiran cuaca ini berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Juana Sidoarjo, berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Ya saudara kita lanjutkan ke informasi berikutnya, bencana membawa berga, begitulah berga yang kini didapatkan para pembudidaya bunga hias di Pacitan saat masa pandemi COVID-19 ini. Maretnya pecinta bunga hias dadakan dimanfaatkan para pembudidaya dan juga penghobi bunga sebagai ladang bisnis barunya untuk menambah penghasilan keluarga. Maretnya pecinta bunga hias dadakan yang muncul dan menghiasi rumah kini menjamur di Pacitan. Kesempatan dan waktu di rumah selama pandemi ini dimanfaatkan para ibu-ibu rumah tangga untuk menyalurkan hobinya menanam bunga. Peluang ini dimanfaatkan para pembudidaya dan penghobi bunga hias sebagai ajang bisnis yang menjanjikan. Mereka rela berburu bunga di hutan dan di gunung untuk mendapatkan bunga hias yang tumbuh di alam bebas. Bunga yang didapatnya dari alam bebas ditanam dan dibudidayakan di media tanam bunga seperti pot, polybag, dan keranjang. Agar bunga bisa tumbuh dan berkembang maksimal, dipilih tanah dengan kualitas humus yang tinggi dengan campuran pasir dan pupuk kandang. Kemudian barulah campuran tanah tadi dimasukkan ke dalam pot dan media tanam lainnya. Besar kecilnya pot atau media tanam menyesuaikan besar dan banyaknya akar. Setelah ditanam, barulah disiram dengan air secara rutin tiap pagi dan sore. Seperti yang dilakukan Hendra Nur Khairuddin, warga Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, kota ini. Dengan memanfaatkan halaman rumahnya, ia membudidayakan berbagai jenis bunga hias selama pandemi. Selain bunga hias lokal hasil berburu di alam bebas, ia juga mendatangkan berbagai jenis bunga dari luar daerah. Budi daya bunga yang ia lakukan kini telah mendatangkan keuntungan baginya. Kalau tanaman jenis hobi ya, itu enggak mesti ya. Kadang satu hari bisa dapat 2 juta, kadang 5-200, enggak mesti. Berapa biji itu? 2 juta, 200.000? Ada yang satu biji, ada yang lima biji, tergantung tanamannya apa, jenisnya yang apa. Berbagai jenis bunga hias yang ditanamnya antara lain kaladium, alcasia, aglo, atorium, dan pilo. Kaladium kini yang paling tren di antara bunga-bunga yang ditanamnya. Harganya pun bervariasi, mulai dari 100 ribu hingga 2 juta rupiah per satu jenis tanaman. Perharinya, ia mampu mendapatkan penghasilan antara 2 juta hingga 4 juta rupiah. Menurutnya, booming bunga hias saat ini berbeda dengan booming bunga hias tahun 2016 lalu. Kalau tahun 2016, pecintanya didominasi para bapak-bapak. Tapi untuk saat ini, pecinta dan peminatnya didominasi oleh ibu-ibu. Ya, saudara, berawal dari hobi merangkai bunga, seorang apoteker di Kabupaten Kediri. Sukses mengembangkan usaha hiasan pintu dan dinding, yaitu Floral Red. Ya, bagusnya kualitas yang dihasilkan membuat kerajinan tersebut laris terjual berbagai daerah di Indonesia. Bahkan di Malaysia dan Singapura dengan menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulan. Inilah aneka hiasan pintu dan dinding Floral Red, karya Malah Hayati, warga Jalan Soekarno 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ibu rumah tangga berumur 37 tahun tersebut, mampu membuat kerajinan yang indah dari ranting dan bunga hiasan yang dirangkai menjadi karya seni bernilai jual tinggi. Bermodal uang 150 ribu rupiah, ibu tiga anak itu kemudian membeli ranting dan bunga hiasan secara online. Perempuan yang bekerja sebagai apoteker itu lantas merangkai barang-barang tersebut menjadi hiasan dinding dan pintu atau Floral Red. Tidak disangka saat kerajinan tersebut dipasang di ruang tamu rumahnya, banyak temannya suka. Bahkan beberapa rekannya mulai memesan hiasan dinding hasil produksinya. Inovasi pun terus dilakukan demi meningkatkan kualitas produk. Malah Hayati juga menambahkan lukisan dan tulisan yang unik demi menciptakan kepuasan pelanggan. Kini setelah satu tahun berjalan, usaha hiasan dinding dan pintunya mampu menghasilkan keuntungan hingga 10 juta rupiah setiap bulan. Selain terjual ke berbagai daerah di Indonesia, hasil kerajinan ibu tiga anak tersebut sudah laku hingga Malaysia dan Singapura. Meski memiliki kualitas yang bagus, namun harga jual hiasan dinding dan pintu ini masih ramah bagi kantong. Satu buah kerajinan dijual mulai dari harga Rp175.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan kerumitan. Terus teman-teman mulai padang like, lucu, terus order pada beli gitu kan. Terus akhirnya dari mulut ke mulut itu berkembang sampai kemudian seperti sekarang ini. Jadi penjualannya sudah sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Harganya mulai dari yang terendah Rp172.000 sampai sekitar Rp450.000 itu tergantung dari ukuran, terus jenis bunganya, terus rame aksesorisnya seperti apa, kemudian modelnya juga mempengaruhi harganya. Untuk ini, apa namanya? Bikin hiasan di rumah sih Mas. Karena baru pindah kontrakan, terus rumahnya kayaknya kosong, searching-searching di Instagram, kok nemu dan itu tempatnya di pesidiri, yaudah coba lihat-lihat. Ternyata kok bagus. Kini usaha hiasan dindingnya tidak hanya sekedar hobi, namun juga mampu menjadi salah satu sumber penghasilan rutin. Dari Kediri, Canda Adi Surya melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini, kami ingatkan Anda untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami juga sampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Berita hari ini juga dapat Anda akses melalui aplikasi klik TVRI dan juga YouTube kami di TVRI Jawa Timur. Akhirnya, saya Dinda Putri. Saya Arya Wibawa, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat tetang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!